Sampai jumpa di video selanjutnya. Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN Jawa Barat mendatangi Gedung Sate Bandung Rabu Siang. Para buruh tersebut menyatakan penolakan mereka terhadap penetapan upah minimum kabupaten dan kota yang menggunakan PP No. 78 Tahun 2015 dan penetapan upah minimum sektor garmen. Para buruh pun menyatakan penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tidak akan dikeluarkannya SK upah minimum kabupaten dan kota oleh gubernur. Menurut buruh, hal tersebut merupakan kemunduran bagi buruh di Jawa Barat karena rendahnya tingkat UMP Jawa Barat. Apalagi hal tersebut akan membuat disparitas upah di kabupaten dan kota di Jawa Barat semakin jauh. Hari ini kita SPN Jawa Barat, ini punya PLN 11 sekitar, bahwa kita tetap menolak penetapan upah minimum kabupaten dan kota dengan menggunakan formulasi PP No. 78 Tahun 2015. Yang kedua, kita tegas menolak tentang akan adanya upah-upah sektor garmen yang besarannya tentu dibawa upah minimum kabupaten dan kota. Buruh mengancam akan terus melakukan aksi jika pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menanggapi positif aksi mereka dengan puncaknya pada 21 November 2019 saat UMK ditetapkan. Bahkan mereka pun mengancam akan mem-PTUN kan gubernur Jawa Barat.